selamat menikmati sebuah musik video karya anak bangsa karya musisi-musisi bangsa yang sangat luar biasa ini yang sudah mengguncang dunia kita juga ikut bangga karena pokoknya karya ini sangat luar biasa menggelegar jadi tentunya teman-teman juga sudah tahu sudah paham video musik apa yang akan saya reaction kali ini apalagi buat kita semua yang sekarang ini sedang menjalankan karantina ya karantina mandiri segala sesuatu kita laksanakan di rumah aja tentunya kita akan lebih banyak baring-baring makan tidur dan nonton youtube begitu teman-teman ya karena sekarang televisi sudah tidak begitu menarik lebih menarik nonton youtube pasti teman-teman sudah tahu yaitu video punya word genius yang judulnya lati teman-teman ya pada video kali ini yang akan saya bahas itu bukan sisi musiknya sisi apanya segala macam tidak karena saya tidak kompeten di bidang itu karena disini saya itu porsinya adalah sebagai pendengar saja sebagai penikmat jadi saya tidak tahu secara teknis namun pada video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membahas karena di dalam video itu liriknya itu tidak semua bahasa inggris teman-teman ya jadi liriknya itu ada lirik bahasa jawanya jadi disini kita akan membahas lirik bahasa jawa yang ada di dalam video tapi sebelumnya sebelum kita lanjut buat teman-teman semua yang baru join dengan video saya mohon dukung aja dengan cara subscribe channel saya like dan share agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya teman-teman ya oke teman-teman terima kasih yang sudah subscribe yang tidak subscribe ya tidak apa-apalah oke teman-teman kita langsung saja buka videonya kalau kita lihat teman-teman ya video jari lati ini pada saat saya merekam video ini kita lihat disini viewers viewsnya penontonnya itu itu sudah di 50 juta lebih teman-teman ya 50 juta lebih ditonton teman-teman bayangin ya kan kita ikut bangga teman-teman dan saya pribadi ketika saya memutar lagunya saya mendengarkan berkali-kali berpuluhan kali saya itu masih merinding entah apa ya jadi di dalam lagu ini kayak ada rohnya begitu teman-teman ya itu roh yang membuat bulu kuduk mengerinding bulu tengah bulu apa bulu semuanya lah berdiri ketika saya mendengarkannya teman-teman ya nah seperti yang saya bilang tadi di awal fokus kita kali ini kita akan membahas lirik bahasa Jawa teman-teman ya lirik bahasa Jawa yang ada pada video ini tapi teman-teman sebelum kita membahas arti lirik dalam bahasa Jawa nya sebelumnya saya ingin menerangkan bahwa sebenarnya lati ini sebenarnya teman-teman ya cara pengucapannya itu juga bukan lati bukan teman-teman ya jadi cara pengucapannya itu pada huruf T itu teman-teman kan biasa kalau mengucapkan huruf T itu lati lidahnya dikit lati tapi kalau yang disini itu yang dimaksud itu sebenarnya itu dalam bahasa Jawa itu pengucapannya ini pengucapannya itu seperti ini teman-teman lati jadi ketika di huruf T itu lidah teman-teman ditekan ke langit-langit atas jadi lati ibarat kayak apa namanya kayak orang Bali teman-teman orang Bali kan kalau ngomong T itu kan T jadi itu 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 nah begitu teman-teman ya jadi bacanya itu lati yang berarti dalam bahasa Jawa itu bisa berarti mulut bisa berhasilisan bisa berarti juga ucapan teman-teman jadi arti dari judul lagu ini itu itu teman-teman ya kewargan kesemadang teman-teman nah jadi kita langsung ke videonya nah dalam videonya itu ada lirik disana itu yang dinyanyikan dalam bentuk sinden begitu ya lagu-lagu sindenan nah kayak gue ya teman-teman ya jadi disana itu ada lirik koera ora bisa melayu soko kesalahan teman-teman jadi dalam bahasa Jawa nya itu dia itu diartikan kamu kamu tidak akan bisa lari dari kesalahan jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan kita tidak akan bisa lari dari kesalahan itu sendiri teman-teman ya jadi kita harus menyelesaikannya begitu nah disana lirik terusannya adalah ajining diri ono ing lati jadi ajining diri ono ing lati teman-teman ya jadi dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya apa ya kayak pepatah atau pitutur teman-teman ya disana itu ada pitutur Jawa itu yang tulisannya itu ajining diri soko lati ajining rogo soko busono itu artinya teman-teman ya harga diri seseorang itu martabat seseorang itu ada pada mulutnya atau ada pada lisannya jadi makanya kita sering dengar bahwa kita bisa menilai seseorang kita bisa mengerti orang itu seperti apa dari bagaimana cara berbicaranya dari bagaimana cara dia berlisan dia bertutur kata teman-teman ya nah pitutur ini itu matching teman-teman dengan beberapa peribahasa dalam kamus bahasa Indonesia contohnya mulutmu hari maumu ya kan artinya itu ya udah jelas jadi mulut kita itu malah bisa akan membahayakan diri kita sendiri manakala kita tidak mengontrol contohnya mungkin kita sering menggunjing orang atau ngomongin orang menghibah terus membuat hoax begitu teman-teman ya nah itu terus kemudian juga ada kayak contohnya tong kosong berbunyi nyaring ya kan biasanya orang yang ngomongnya terakhir kebanyakan ngomong ngomong kosong itu biasanya itu ya ya kosong utaknya kosong ya itu begitu teman-teman jadi semua itu dia menjelaskan tentang lisan teman-teman ya jadi lirik dalam bahasa Jawa ini disana mengartikan bahwa intinya kita tidak akan bisa lari dari kesalahan kesalahan yang kita lakukan dan calon penyelesaiannya ya itu dari lisan kita dari mulutnya dewek kayak gitu teman-teman ya terus kemudian ada apa lagi yo tidak ada ya pokoknya itu tadi teman-teman ya artinya nah mungkin saya cukup sekian mereaksinnya dan saya akan mendengarkan musik-musiknya kembali ya kan untuk Nina Bobo atau apapun itu buat teman-teman yang serem ya boleh mendengarkan itu sambil merem begitu jangan lihat videonya karena mungkin buat sebagian orang ini termasuk horror begitu teman-teman ya oke teman-teman mungkin cukup sekian saya memabarkan atau menjabarkan lirik arti lirik bahasa Jawa pada film eh film pada musik lati teman-teman ya semoga teman-teman bisa paham kalau belum paham ya mohon maaf karena mungkin saya menjelaskannya itu kayak ketek menek jadi tidak mudah untuk dipahami teman-teman ya atau mungkin jika saya ada kesalahan tentang penjelasan saya dari arti lirik itu teman-teman bisa benarkan gitu ya di kolom komentar teman-teman bisa komentar begitu teman-teman demikian teman-teman video saya kali ini video singkat yang mungkin ya gak tau ada faedahnya atau tidak buat teman-teman ya silahkan didengarkan yang belum mendengarkan yang sudah mendengarkan dengeran terus karena tidak membosankan tidak membosankan dan sangat luar biasa musiknya ini teman-teman ya pokoknya lagunya luar biasa lah kayak gitu kayak ada rohnya begitu kalau kita mendengarkan gue kayak anak apa ya sesosok apapun itu yang di belakang kita jadi kita seorang itu kayak merinding teman-teman begitu oke teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ya jika teman-teman suka bantu di like terus di subscribe teman-teman ya biasa lebih semangat untuk membuat video apapun itu yang entah berguna atau tidak berguna begitu oke teman-teman terima kasih jika teman-teman tidak suka ya dislike saja tidak apa-apa atau dibuang saja hpnya oke jumpa kembali pada video-video saya berikutnya nanti saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati